What's up guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi dengan aku Jemimai Dan kalo temen-temen baru disini, welcome Nice to meet you So di video kali ini, seperti yang temen-temen udah lihat dari judulnya Aku mau review 2 products Dari La Coco Karena ini yang paling sering banget muncul di FYP aku So aku pilih Produk 2 ini aja Kalian pasti udah tau, yaitu La Coco Dark Spot Essence Sama La Coco Watermelon Glow Mask Kalo kalian nonton juga No cut, no edit, night skincare routine aku Aku juga pake ini di video itu Yang menurut aku seru juga Karena di video kali ini, aku akan kasih lihat ke kalian suami aku pakai juga Karena aku pengen lihat juga gitu Hasilnya kayak gimana sih kalo di kulit laki-laki Terutama kulit suami aku Without any further ado, let's just get started Kita bahas yang mana dulu ya, ingredientsnya Hmm, kayaknya yang ungu dulu ya Yang kecil ini Ini dapetnya 12 ml per botol kayak gini Dia emang sekecil itu Dan liat dong punya aku Ini udah mendekati habis Ini dia keseluruhan komposisi La Coco Dark Spot Essence Yang pertama yang aku suka, dia minimal ingredients Komposisinya itu cuman dikit Gak banyak pengeletnya, gak ada pewarnanya, gak ada yang aneh-aneh Dia bener-bener to the point gitu Gak sampe satu paragraf memenuhi hampir keseluruhan sisi packaging Which is a good thing Dia mengandung AHA, BHA, dan PHA juga Walaupun gak dikasih tau konsentrasinya seberapa tinggi Tetapi yang paling tinggi adalah AHA-nya atau glycolic acid Karena glycolic acid ada di daftar komposisi yang masih paling atas banget Dan aku gak mau muter-muter Aku hanya mau langsung bilang aja ke temen-temen semua Kalau komposisinya padet dengan bahan-bahan yang luar biasa buat kulit Aku gak lebayah Aku disini gak wajib untuk melebih-lebihkan hal ini But that's the truth Kalian bisa lihat dari data ini Semua komposisi yang sangat bagus ini Ada di daftar paling awal-awal di komposisi Langsung gitu loh saling mengikuti Dari glycolic acid Langsung diikuti dengan niacinamide Glycolic acid adalah AHA atau exfoliator Yang paling banyak diteliti dengan baik Mampu mengangkat sel-sel kulit mati secara gentle Membuat kulit terlihat lebih fresh dan lebih halus Yang aku senang ada banyak produk yang mengandung glycolic acid juga Tetapi ini glycolic acidnya bener-bener tinggi ya Langsung gitu di atas-atas komposisi Kemudian ada niacinamide Aku gak perlu jelasin lagi niacinamide itu Kalian pasti udah paham banget manfaatnya apa Langsung lagi diikuti dengan glycerin untuk melembabkan dan menghidrasi kulit Dan ada gluconolactone Ini yang aku bilang tadi PHA Dia lebih gentle lagi dari AHA untuk me-exfoliasi kulit Dengan tidak ada resiko mengiritasi Langsung lagi diikuti dengan tranexamic acid Ini bisa untuk anti-peradangan juga Sekaligus membantu memudarkan hiperpigmentasi Atau noda hitam akibat sinar matahari Atau akibat bekas jerawat Gak ada space lagi Langsung diikuti dengan salicylic acid Salicylic acid ini adalah rekomendasi dari banyak ahli kulit Banyak skincare guru or enthusiast Untuk mengatasi jerawat Bahkan komedo hitam sekalipun Dia juga exfoliator tipe BHA Aku semangat banget jelasinnya Karena ini memang komposisi yang rentetannya Gak ada space sama sekali Langsung diikutin, diikutin, diikutin Another good composition Another good, another good, another good Ini bahkan gak pake pengawet phenoxyethanol Yang banyak dipake oleh skincare So that's it tentang ingredients Darilah Koko ini Aku tidak menemukan kekurangan Atau hal yang perlu dipertimbangkan Ini udah aku spoiler sedikit ya Aku ngomongin semua berdasarkan data Kalian bisa liat sendiri Dan ini juga gak pake alkohol Gak ada fragrance atau parfumnya Dan tidak ada essential oil Satu-satunya yang mungkin meresahkan Adalah memang dia dikemas hanya di botol 12ml Gak ada botol gedenya ya Aku liat di Shopee kemarin Mungkin karena dia gak terlalu banyak pengawet macem-macem Jadi ya lebih cepat abis lebih baik gitu ya Dan sebagian orang mungkin bakalan berpikir Mehong banget kok dapetnya cuma 12ml But I do think it is worth it Karena jarang banget kita bisa menemukan Ingredients atau komposisi seminimal itu Yang padet dengan hal-hal superstar dan goody Bahkan exfoliator yang jauh lebih mahal dari La Cocoa ini Atau yang high-end punya Not worth it We are moving on to the La Cocoa Watermelon Glow Mask Ini dia keseluruhan komposisinya Seperti yang diklaim dia mengandung watermelon Dia juga ada ekstrak pisang Dia juga ada fungsi sebagai moisturizer Atau pengunci kelembapan kulit Sleeping mask yang ini menurut aku dia tujuannya lebih ke Bagian yang melembabkan kulit Sekaligus membantu mencerahkan dan membuat kulit tampak lebih glowing Gak seperti dark spot essence-nya Ini masih mengandung fragrance ada parfum It's a note buat sensitive skin Buat yang oke-oke aja sama fragrance Ini tuh wanginya memang seperti campuran semangka dan pisang Namun satu lagi yang baik dari ini adalah Gak mengandung alkohol And for your information Baik dark spot essence maupun watermelon glow mask Keduanya safe atau aman untuk fungal acne form atau malasazia Ini wajah aku setelah selang satu minggu pemakaian Aku mulai dari suami aku dulu deh ya Hasil pakai di minggu pertama ini kira-kira 4 kali pemakaian Karena suami aku pakainya 2 hari sekali Permukaan kulit di pipi suami aku tuh sebelumnya agak beruntusan sedikit Dan ada jerawat mendem 2 biji Serta area kecil yang menggelap Membuat warna kulitnya agak gak rata After satu minggu Beruntusannya berkurang banget sih Kalian bisa lihat sehingga tekstur kulit terlihat lebih rata Lalu jerawat mendem udah keluar Dan bahkan udah mulai mengempis Warna kulit suami aku juga di pipi ini terlihat lebih rata Ini before after di wajah aku Nah kalau suami aku kan dia pakainya hanya dark spot essence-nya aja Aku pakai bareng watermelon glow mask-nya Di aku membantu meratakan warna kulit juga Dan kalau kalian lihat juga ada sedikit area gelap di tengah pipi aku Jadi cerah dan lebih merata Next untuk pemakaian mereka berdua Yang pertama dark spot essence Karena dia ada exfoliatornya Pertama kali aku pakai Aku kasih jeda 3 hari 3 hari aku pakainya 1 kali aja di malam hari Dan setelah jeda 3 malam sekali pakainya Aku gak melihat kulit aku seperti kaget Atau tiba-tiba purging langsung keluar banyak banget jerawat Jinak-jinak aja sih reaksi kulit aku Jadi aku meningkatkan frekuensi pemakaiannya Menjadi 2 hari sekali Jadi cuma selang-selang 1 malam gitu Malam ini aku pakai, besok enggak Malam besoknya aku pakai, besoknya enggak Banyak pertanyaan di DM Instastory aku Tiap kali aku pakai ini di Instagram Kalian nanya, ini bisa gak dipakai setiap hari? Kalian harus tau pasti dulu kulit kalian tuh toleransinya seperti apa Saran aku pas kalian baru mau coba Pertama, patch test dulu Kalau aman-aman silahkan dipakai ke seluruh wajah Dan dijedain gitu Misalnya 3 malam 1 kali pakai dulu Kalau misalnya kulit kalian aman-aman aja Kalian bisa tingkatkan frekuensi pemakaiannya Kalau aku pribadi kulit aku di 2 malam 1 kali Tekstur yang La Coco Dark Spot Essence ini dia tuh cair Tapi bukan tipe cair yang cair banget seperti air Dia ada sedikit aja, sedikit aja hint kentalnya Di kulit aku dia ada rasa tinglingnya Jadi ada rasa cekat-cekitnya sendiri di area-area tertentu Tetapi tidak berlangsung lama, sekitar 1 menit kemudian langsung hilang gitu rasanya Sebenernya ini relatif normal ya kalau kita pakai sesuatu yang mengandung glycolic acid Kecuali kalian cekat-cekit, terus tiba-tiba kemerahan, terus gatel, perih, panas Itu tanda gak cocok Tapi kalau yang seperti aku alami, itu normal Sedangkan kalau di kulit wajah suami aku, dia gak merasakan cekat-cekit sama sekali Jadi balik lagi, tergantung reston kulit masing-masing orang Daya serapnya bagus, dia cepat langsung menyerap ke dalam kulit Untuk yang watermelon glow mask, ini aku pakai sendiri, suami aku gak pakai Dan untuk watermelon glow masknya juga aku pakai 2 malam 1 kali Ada sempat sih aku pakai berturut-turut ya Tetapi mostly kebanyakan mereka berdua ini 2 malam 1 kali aku pakai Teksturnya rada gel juga, seperti ointment gitu Enak sih, pas diaplikasikan ke kulit ada sedikit cooling efeknya Dan karena ini tipe yang sleeping mask, jadi dia gak langsung menyerap Seperti masih ada lapisan gitu yang meng-cover Nanti setelah beberapa menit kemudian, baru dia meresap Sebenernya kalau misalnya di malam yang kita mau pakai sleeping mask Gak terlalu perlu untuk pakai moisturizer lagi Karena fungsinya sama juga dengan moisturizer Hanya dia lebih menutri si kulit Tetapi bukan suatu masalah juga Kalau misalnya kalian tetap mau pakai moisturizer Baru disusun dengan watermelon sleeping mask ini Ketika kamu merasa butuh kelembabannya ekstra It's okay sih, pakai moisturizer dulu Baru pakai sleeping mask ini Tapi kalau kalian tipenya yang oily banget, bener-bener berminyak Aku saranin di saat pakai sleeping mask, yaudah sleeping mask aja Dan setelah 2 mingguan konsisten pakai si Dark Spot Essence dan Watermelon Glow Mask ini Inilah kondisi wajah aku Kalau before after di wajah suami aku Itu hasil dari dia pakai si La Coco Dark Spot Essence-nya doang Sedangkan yang di aku, hasil before after setelah pakai keduanya La Coco Dark Spot Essence dan juga Watermelon Glow Mask And to be honest, I'm very happy with my skin condition right now Pernah aku bangun pagi Terus suami aku bilang kayak gini Kamu udah make up-an ya? Aku bilang belum Wajah aku yang bare face itu licin sih Emang bener-bener dark spot aku yang lumayan lama ilangnya Udah lebih cepat progressnya untuk pudar Saya really happy Kalau kalian nggak percaya aku, kalian lihat aja komposisinya gitu La Coco Dark Spot Essence-nya Menurut aku pribadi, jujur ini bisa untuk semua jenis kulit Baik dry skin, oily skin, combination skin, bahkan sensitive skin Hanya dalam pemakaiannya, kalian lihat toleransi kulit kalian seperti apa Jadi dalam frekuensi keseringan pakainya itu Tiap orang pasti berbeda-beda Aku saranin untuk kulit yang non-sensitive Bisa coba mulai dari 3 hari sekali Nanti pelan-pelan ditingkatkan kalau aman-aman aja Untuk kulit yang sensitif, mulai dari 1 minggu 1 kali dulu Sedangkan untuk Watermelon Glow Mask-nya Aku rekomendasikan ke kulit yang kering sampai kombinasi Ini untuk masalah kulit yang misalnya kusam dan pengen cerah, juga glowing Tetapi kalau mau tanya aku yang paling aku suka dari mereka berdua adalah Si kecil-kecil cabai rawit ini You guys really need to try this Menurut kalian gimana? Ada yang udah pernah coba? Share dong reaksi kulit kalian di kolom komentar ya Seperti biasa, aku akan taruh link produk kalian bisa beli di mana Di description box down below So make sure you check that out Semoga video ini bermanfaat buat temen-temen semua Jangan lupa follow aku di Instagram Karena aku sering share rutinitas aku Produk-produk apa yang lagi aku pakai Recommend SC products, tips, beauty, skincare, and more And thank you guys so much for watching this video I'll see you guys in my next video Bye guys!